Diam-diam Rizky Bilar sudah nembak Lesti ke Jorah Bagaimana jawaban daripada Lesti setelah ditembak oleh Rizky Bilar? Mari simak ulasan ini sampai habis Hubungan Rizky Bilar dan Lesti ke Jorah selalu menarik untuk disimak Tak banyak yang tahu jika Rizky Bilar sudah pernah menyatakan cinta alias nembak Lesti ke Jorah Selama ini kedekatan keduanya hanya dianggap bersahabat bahkan rekayasa semata Rizky Bilar rupanya tak ingin kedekatannya dengan Lesti ke Jorah disalah artikan Tak mau cuma disebut merekayasa hubungan dengan Lesti ke Jorah demi pamur Rizky Bilar memberanikan untuk mengutarakan isi hatinya kepada Lesti ke Jorah Fakta mengenai Rizky Bilar pernah mengutarakan niatnya untuk memacari Lesti ke Jorah Diungkapkan oleh Soemah dalam video di seluruh YouTube Indusiar Dengan tajuk sebenarnya Bilar sudah nyatakan cinta ke Lesti belum sih Di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 Rizky Bilar ditanya apakah dirinya sudah menyatakan cinta kepada sang biduan cantik Lesti ke Jorah Namun ia terlihat salah tingkah dan memilih untuk menghindar dari pertanyaan itu Dengan pura-pura izin ke kamar kecil Siapa sangka saat Rizky Bilar berusaha menghindari pertanyaan tersebut Soemah justru mengungkapkan fakta yang sebenarnya Kata Soemah Rizky Bilar memang sudah menyatakan cintanya kepada Lesti ke Jorah Namun masih menjadi rahasia Sudah 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 pernah nyatakan Bilar ungkap Soemah Mendengar ucapan Soemah tersebut Lesti ke Jorah yang duduk di sampingnya langsung memeluk Soemah Lesti ke Jorah nampak malu-malu kucing mendengar ucapan tersebut Sedangkan Rizky Bilar terlihat salah tingkah di belakang Lesti ke Jorah Melihat dari berbagai momen kebersamaan dan kemesraan mereka selama ini yang beredar di media sosial Maka tidaklah tertutup kemungkinan jika Lesti ke Jorah dan Rizky Bilar sudah jadian Berharap apapun yang terjadi di antara mereka Semoga yang terbaik untuk kehidupannya Dan semoga mereka selalu bahagia untuk selamanya Itu saja informasinya Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Terima kasih